Pada 2015 silam, mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Riekudum melakukan pengadaan proyek satelit. Satelit itu rencana akan diletakkan di slot orbit 123 derajat bujur timur. Setelah didalami pada saat ini, ternyata proyek satelit itu berpotensi merugikan negara. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, proyek ini dapat menyebabkan negara rugi hingga miliaran rupiah. Penyebab kerugian ini dikarenakan kontrak dengan pihak swasta yang ditandatangani oleh Ria Mizard sebenarnya belum ada anggarannya. Perusahaan yang dimaksud adalah Avanti, Navajo, Airbus, Detente, Hogan Lovell, dan Telesat. Karena kontrak yang disahkan Ria Mizard ini tidak berjalan, sejumlah perusahaan itu melakukan gugatan. Kemudian, Avanti menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani. Sehingga pada 9 Juni 2019, pengadilan arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling sebesar 515 miliar rupiah. Jadi negara membayar 515 miliar rupiah untuk kontrak yang tidak ada dasarnya. Ujar Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Mahfud juga menambahkan, Indonesia pada beberapa waktu lalu baru saja diputus oleh arbitrase di Singapura. Hasilnya, Indonesia harus membayar dengan nilai mencapai 20.901 USD atau 304 miliar rupiah kepada Navajo. Selain kedua perusahaan tersebut, negara juga berpotensi ditagi oleh perusahaan lain yang menikmati kontrak dengan Kemhan, yaitu Airbus, Detente, Hogan Lovell, dan Telesat. Dengan potensi kerugian negara yang tinggi, Mahfud MD membawa masalah ini ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga menyatakan kasus ini telah naik ke penyidikan. Terima kasih telah menonton!